Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share tutorial untuk pemula Untuk share Shopee Affiliate di Instagram, di Facebook gitu Jadi buat teman-teman pemula nih yang belum tau caranya share link yang bener tuh seperti apa Kemudian bingung juga mau mempromosikan produk apa Aku bakalan spill caranya supaya kalian bisa pecah telur Jadi buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Kita masuk ke Shopee dan kita bakalan pilih produk, produk apa yang bakalan kita share Tips dari aku, kalau misalkan mau share produk, coba pilih produk yang memang lagi booming Atau yang memang lagi laris banget Caranya kalian bisa lihat reviewnya kayak di tiktok atau misalkan di Shopee Hall Shopee Hall itu banyak banget ya Kayak misalkan kan biasanya di Instagram banyak di reel-reel ya Disana banyak Shopee Hall-Shopee Hall produk yang lagi booming Biasanya kalau satu produk memang lagi booming itu pasti banyak di review oleh orang-orang yang lain juga gitu Oleh influencer-influencer yang lain seperti itu Nah kalau misalkan kalian masih bingung Aduh promosi produk apa ya Misalnya yang booming juga gak tau produknya apa Terus bingung lah pokoknya ya Kalian bisa pilih dari produk Flash Shell Karena produk Flash Shell biasanya juga harganya agak lumayan murah Tapi kalau misalkan harganya memang B aja atau sama aja kayak seperti belum diskon Kalian boleh skip aja Nah disini kalian bisa lihat harga untuk ikat rambut nih ya Rp3.800 ini terjualnya udah Rp707 Berarti lumayan orang beli banyak produk ini dong Kalian bisa share produk ini Terus kalau misalkan mau scroll-scroll lagi ke bawah Itu bakalan lebih banyak lagi produk-produk Flash Shell Contoh seperti pelaratan rumah tangga ini atau piring Kemudian ada juga tas-tas pop it anak Kemudian ada elektronik juga kayak headset Kemudian ada rak kosmetik dan lain-lain Pokoknya kalian bisa pilih dari produk Flash Shell Buat pemula yang bingung nih mau share produk apa Kalian bisa dari sini ya Dan kemudian kalau misalkan Ah pengen dari beranda deh sharingnya Maksudnya pengen ngambil produknya dari beranda aja gitu Boleh banget dari beranda juga Asal kalian harus pastiin Untuk penilaian itu harus Apa namanya Ya Rp4.7 lah ya Kalau misalkan penilaiannya di bawah Rp4.7 Mending jangan ambil Contoh kayak ini Rp4.6 kita skip aja Karena itu bisa mempengaruhi pembeli kita juga Karena pembeli juga kan pasti mikir Ini penilaiannya aja Rp4.6 berarti barangnya gimana gitu ya kan Pasti barangnya ya di bawah standar gitu Maksudnya gak kurang bagus gitu ya kan Nah aku bakalan share contoh produk ini Ini juga lagi booming banget temen-temen Kalian bisa lihat review-review di tiktok Kayak cewek-wek-wek gitu-gitu kan Mereka pakai produk yang baju rajut kayak gini Dan kalian bisa lihat ini harganya Rp136.000 Kemudian penilaiannya Rp4.9 berarti udah oke banget Super good ya Kalau penilaian Rp4.9 Terjualnya juga udah ribuan Dan yang paling penting kalian juga harus cek Tokonya itu udah star seller Karena syaratnya harus star seller Star Plus, Shopee Mall, dan Supermarket Itu adalah syarat kalau misalkan kalian pengen dapet komisi Langsung aja kita salin tautan Nah ini adalah salin tautan versi aku ya Sebenernya sih bukan versi aku ya Jadi temen-temen semuanya juga kalau salin tautan Biasanya seperti ini yang simple dan mudah Tapi kalau misalkan kan ada juga yang harus di custom gitu Aku gak pernah karena memang aku pilih cara yang simple aja Dan buat temen-temen cara yang tadi juga udah simple banget ya Jadi gak usah di otak atik lagi Nah tahap pertama atau tips pertama Kalau misalkan mau mempromosikan produk di Facebook Atau misalkan di cerita Instagram Kita download dulu produknya Dan kalian kalau download produk jangan cuma 1 atau jangan cuma 2 Kalian harus download minimal 4 3 Kita cari Kita lihat-lihat dulu ya yang oke Banget Oke boleh lah ya yang ini Sip udah beres Kemudian kita back Dan ini adalah saatnya kalian share Aku mau share di Facebook dulu Karena jujur aku banyak banget ya Nge-share produk-produk Shopee Affiliate itu Di Facebook, Instagram, dan Youtube Itu yang sering banget aku pake Nah di beranda terlebih dahulu Masuk ke foto Dan masukin lah produk-produknya Oke kayak gini Dan tulis caption Nah untuk caption kalian boleh pilih Apapun sesuai Apa namanya Pokoknya yang menjual lah ya Oke Kita posting Nah di Facebook itu Termasuk share link yang sangat mudah banget Dan ini tuh kalau Facebook Biasanya Nih linknya tuh langsung muncul gini loh Jadi kalau misalkan Ada orang yang tertarik Dengan produk kalian Memudahkan orang juga Karena bisa langsung pencet Atau bisa langsung Klik link biru ini Kita akan cross check Apakah linknya udah bener Atau enggak Nah Ini dia Jadi linknya udah bener ya Teman-teman Jadi buat kalian Wajib banget cross check link Yang sudah kalian share itu Udah bener Atau belum gitu Karena biasanya Ada juga linknya Yang tidak berubah Menjadi warna biru Atau misalkan warna hitam Dan tidak bisa Diklik Itu percuma banget Nanti orang kalau misalkan Mau klik link kalian Berarti dia enggak bisa dong Gitu ya kan Kalau berwarna biru kayak gini Orang udah mudah banget Kalau tertarik dengan produk Yang kalian share Mereka bisa langsung check out Makanya aku bilang Kalau misalkan di Facebook tuh Kemungkinan besar orang check out Lumayan gitu Karena ini mudah banget Buat orang yang tertarik Langsung klik link Langsung ke toko Langsung check out Gitu ya kan Beda dengan aplikasi Kayak misalkan Instagram Itu kan Kalau di real Biasanya masuk link bio dulu Kemudian harus ngecek dulu Nomor berapa gitu Dan Makanya tuh Facebook rekomen banget Karena linknya langsung tampil Dan bisa langsung di Klik Kayak gitu teman-teman Satu lagi Bisa di real Nih sebentar Kita pilih beberapa Langsung aja Kita masukin Fotonya Kemudian Nih kayak gini Kalau mau pake musik Udah nih ya Nah Nah jadi Kalau misalkan di real Facebook tuh Bentukannya kayak gini Sebenernya foto Tapi bisa Dibikin video juga Jadi kita Nggak usah kayak Ribet edit dulu lah Ngapain dulu lah Kita langsung aja Posting Pilih beberapa fotonya Dan bakalan langsung Muncul kayak gini Kemudian kita klik selanjutnya Dan kalian bisa masukin Linknya disini Kemudian bagikan Nah kita tunggu dulu Dan buat teman-teman Yang nggak bisa posting Di real Untuk link Nggak bisa posting link Maksudnya Nggak bisa masukin link Di deskripsi real Itu artinya Kalian udah terindikasi Spam Makanya Aku infoin Kalau misalkan Di real Itu biasanya Kalau terindikasi Spam tuh Itu kita terlalu sering Nge-share produk Produk Shopee affiliate Jadi terdeteksi sama Si Facebooknya Itu spam Jadi nggak bisa Muncul Nih Contohnya nih Kayak gini nih Ini kan aku Nggak terindikasi Spam ya Jadi aku masih bisa Masukin linknya Di real Facebook Tapi kalau misalkan Aku udah Kayak keseringan banget Nge-share produk Shopee Biasanya aku juga Terindikasi spam Jadi aku nggak bisa Masukin linknya Di real Facebook Tapi harus di komentar Biasanya aku kayak gitu Makanya caranya Kalau misalkan kalian Sering banget Misalkan sehari Upload Misalkan produknya 10 untuk Shopee affiliate Terus itu kan biasanya Kena spam ya Kalian boleh random Untuk postingnya Jadi gantian Foto Apa gitu ya kan Foto kalian sendiri lah Pokoknya postingnya Nggak boleh Monoton banget Untuk promosi Shopee Affiliate Link-linknya Bakalan kena spam Karena aku pernah Ngerasain sendiri Jadi sementara Waktu itu Sebenarnya sih Sifatnya sementara Jadi aku nggak bisa Posting linknya Di deskripsi Jadi ketika aku Post linknya Nggak muncul Kayak gini Teman-teman Tapi sekarang Udah bener lagi sih Jadi buat teman-teman juga Yang nggak bisa Posting link Di deskripsi Real itu Biasanya Kalian kena spam Kayak gitu Oke kita cross check ya Untuk link yang aku Share di real Facebook Udah bener sih Ini soalnya Udah menuju Nah Ini udah bener juga ya Jadi link yang aku Share di real Facebook Dan di beranda Itu udah oke Karena dua-duanya Bisa langsung Masuk ke toko Yang ada di Shopee Oke teman-teman Ini untuk Yang aku share Di Facebook terlebih dahulu Untuk di Instagramnya Next video Aku bakalan Share dan bakalan Post di Youtube aku Buat teman-teman Yang udah nonton Makasih banyak Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye